Layar ini Mas Andronya, ayo kita live bareng ini ternyata, biaya kabarnya gimana? Ya kan aneh loh, paham gak sih maksudnya? Maksudnya itu biar gak ada korban lagi, nah bukan itu dalam arti kata kita ingin menyebarkan yang namanya aib atau apa, menurut saya itu gak ada hubungannya, konteksnya bukan begitu, satu memberi pelajaran kepada semua TKW agar lebih pintar, berdua lebih berhati-hati dengan yang bersangkutan, jangan terjadi lagi korban lagi, korban lagi, korban lagi, itu aja sih menurut saya diambil positifnya lah, jangan salah dari Oke, Mas Andron, menurut Mas Andron bagaimana? Lebe, wewe Bi, 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 bi Biye Gak iso masuk ah Mas Andron, ya gak apa-apa komen ah Mas, menurut pendapatnya saman saat viral ini bagaimana menurut saman Mas Andron? Kalau Koko Faisal setuju bagaimana dengan Mas Andron? Hah? Wah, suaramu dobel-dobel lah Halo? Iya, lanjut Jadi, buat teman-teman yang di luar Berbuat baik memang akan simul Setiap tindakan yang kita lakukan pasti Yang banyak ya Suaramu putus-putus Mas Andro Suaramu putus-putus Mas Andro Terus, terpikir Telepon sekali lagi Telepon sekali lagi Ya, ini kan kita dukungan dari cowok-cowok itu sangat penting ya buat Mbak-Mbaknya Kayak, Koko Faisal ini mendukung kita ini adalah yang terbaik Selama ini kan gak ada yang speak up Ayo, Mas Andro, silahkan Apa gak masuk ke Youtube aja Jadi oke, buat teman-teman semuanya yang sudah nonton Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasnya Untuk nonton di channelnya Miss Yuni dan apapun itu Kalau saya sudah tahu Sudah tahu persepsi yang akan terjadi di Sosial media di dunia persilatan Saya sudah sangat memahami persepsi itu Tetapi yang terpenting bukan pada persepsinya Yang terpenting adalah bagaimana yang lainnya itu bisa memahami Bahwa hal-hal yang seperti ini, yang dinaikkan ini, itu berbahaya Dan kalian bisa mengantisipasi tujuan kita sebenarnya di situ Persepsi yang lain bicara itu hal aib, itu bicara apa, ya itu terserah, itu bebas Itu hak teman-teman, hak para netizen Netizen yang paling budiman dan netizen yang paling benar Cuman kita sudah siap dengan komenan-komenan Bahkan kita juga sudah siapkan pengacara Kalau seandainya kita juga suatu saat dan ketika nanti akan disomasi Begitu Miss Yuni Kalau saya sih sudah mempersiapkan memang Memberani untuk tampil di sosial media Kita juga sudah persiapkan segala sesuatunya Mana yang bermasalah, mana yang enggak Terus bagaimana, kalau ataupun memang nanti harus menghadapi Persoalan-persoalan hukum, ya bagaimanapun Itu sudah bagian dari sebuah resiko Jadi buat teman-teman semuanya, kalau saya jelas Karena saya sudah sama Miss Yuni Dari awal untuk mencanangkan bagaimana berbuat sesuatu Dengan versi kita kan Miss Yuni Dengan sesuatu yang sudah kita rencanakan Dengan sesuatu yang memang kita mau buat Dan tujuannya adalah satu Membuat teman-teman merasa Lebih bersyukur, lebih bisa ngerti Lebih bisa tahu persoalan-persoalan yang muncul Karena selama ini yang ada kan untold story Jadi story-story yang tidak terceritakan Sehingga ketika tidak terceritakan Korban-korbannya akan muncul banyak Misalnya, contohnya penipuan job cowok Itu sudah berapa aja Kalau dihitung Dan itu sudah lama Sindikat itu bermain sudah lama Dan ini muncul baru lagi Penipuan bermain single Sebenarnya saya bisa Kita perkarakan di Indonesia pun sebenarnya ini bisa Tinggal tahu bagaimana saksinya Saya sudah siapkan beberapa Ada dua pengacara Tergantung kalian yang mau berkasus atau tidak Dan nanti tinggal diskusinya Sama Miss Yuni apa enggak Pasukannya kita sudah backup Kalau saya loh ya Saya sudah backup Saya sudah ada Saya sudah ada teman Tinggal sang korban ini bagaimana Oke, siap Nah, seperti itu Kalau dari saya Miss Yuni Terima kasih Persepsi itu bebas Persepsi bebas Oke, jadi menurut Koko Faisal juga Kita tetap lanjut kan? Kalau saya pribadi ya Caya Kalau saya di dunia persilatan seperti ini Apalagi ngomongin aib-aib Ini termasuk aib loh Caya sebenarnya Saya pernah dikatakan sama seorang Ustadz katanya Memang bukan sampean yang berbicara Tapi yang bersangkutan berbicara Namun sampean memberikan sarana Saya pernah dikatakan begitu Sama seorang Pak Ustadz yang saya hormatin lah Namanya Pak Arief Pak Ustadz Arief Oke Pada masa itu saya sempat berhenti Nah, cuma saya kasih dia Suatu respon kayak Baik Pak Ustadz Nah, coba Caya perhatikan Aku selama bulan puasa Aku jarang ngonten Oke Aku gak berani Jadi disini saya sebagai pihak ketiga yang melihat Tidaknya seperti ini memang harus Karena kita sebagai aktifis Kita greget ngeliatnya Caya Apalagi di lapang Greget ya Greget Lagi akan lebih baik Cek Kalau misalnya konten seperti ini Jangan dilakukan di bulan puasa Karena ini bakal memicu pro kontra Oke Oke Sebenarnya saya setuju Tapi masalahnya Sekarang ada yang hamil Dan dia tidak ada tempat untuk mengadu Sampai dia ingin bunuh diri Apakah saya Apakah saya tidak boleh speak up? Ini pertanyaannya loh Ayo Kalau saya Caya Kalau saya ya Mending saya simpan ini Habis lebaran Nanti baru saya berat Lebih kuat lagi Karena saat kita nguak gini Bakal ada yang lebih lucu lagi terjadi Bakal terkuat lagi Nanti bakal ada sisa-sisa terkuatnya itu Ini saya pribadi ya Saya kemarin sempat ada Saya ada konten juga ya Jujur ini bakal viral banget Dimana ada salah satu Bisa dikatakan anak tiktokers Taiwan Influencer Dia live Dia joget-joget Sampai mau mati Buah manganya Sampai keluar Saya Saya diminta anak Karena untuk tegur itu Tapi saya mau milih tidak Saya mau milih tidak Saya bilang nanti habis lebaran ya Habis lebaran Tuh gue gas Tuh mau aib Mau apa Udah gue kagak peduli Karena di bulan kuasa ini Ya Gimana ya Mayoritas Followers kita Itu memang mereka bergabung muslim Dan itu saya sangat Setidaknya gini Kita Ya ini kan mungkin tahun pertama Mis kena begini ya Nah tahun depan mungkin Bisa di sedikit diri Direvisi kali ya Tanggalnya Kalau kita lebih jarang konten Atau konten yang lebih sensitif Kita kurangi Ini akan membuat miss Terbang lagi tinggi Menurut saya Terima kasih masukannya Terima kasih masukannya Ini adalah bagus Gimana Karena saya berpikirnya adalah Anak-anak di sini Sampai Kemarin ada beberapa Yang sampai ingin Membuang Anaknya Jadi Karena ini adalah pesan sebenarnya Satu lagi Seperti yang kamu katakan Kalau hari ini saya gak ngomong Besok itu akan terjadi lagi Dan saya sebenarnya Karena saya percaya dengan Kata bante saya Di mana tujuan awal Jadi Apakah kita mempunyai tujuan awal baik Apakah harus menunggu dulu Setelah kejadian menyesal Nah ini Kan tujuan Saya itu pribadi tujuan Jadi Apakah di bulan tertentu Kita tidak boleh menolong orang lain Dalam konten Beda Seperti kemarin Anak yang mau Membuang janinnya Saya halangin dia Jadi Kenapa dari sini Kita sama-sama belajar Karena memang di dunia luar Kita cuma mencegah Kita sebenarnya Konten saya itu mencegah Jadi Bukan mengumbar aib ya Ini adalah Mencegah Bagaimana agar tidak terjadi di depan Kalau sudah terjadi Saya Saya gak bisa Ngomong apa-apa ya Namanya orang kan Ya Ya sudah Sudah Dan Dan kemarin kan Saya sempat bilang Ya udah yang hamil Boleh datang Tapi kan Karena saya tahu Ternyata saya memberikan Fasilitas yang salah Makanya saya bilang Yang hamil gak boleh cari saya Yang hamil gak boleh cari saya Karena seolah-olah Saya itu memberikan Fasilitas dimana Orang-orang hamil itu Saya sama Mas Sandro itu Nampanin kesalahan mereka Jadi saya bilang tidak Jadi Kenapa saya Saya netizen itu Saya bilang Bagi saya Hater itu Bagus Untuk Mengingatkan saya Untuk lebih baik lagi Begitu juga dengan Koko Faisal Tapi saya percaya Bante saya selalu ngomong Satu hal Tujuan awal Kamu mau memenjarakan orang itu Karena kamu benci Dendam Atau kamu ingin Dia insap Jadi itu Tujuan-nya dulu Saya setuju Dengan konten itu Tapi ya Untuk Persepsi saya sendiri Ya Dapat saya pribadi Bulannya jangan Kurang tepat Bulannya jangan Oke siap Karena saya menghadapi Tahun-tahun Saya juga pernah kena sekali Mes dulu Pada saat Awal-awal Gue muncul itu Di tahun 2019 Aku gak ngerti Bulan puasa Ya tetap tak gas Itu ya Ada yang hamil Ada yang sempat saya Nge-viral-in itu Yang anak kembar Si Berto Itu Meludah-ludah Gue itu Tapi Salahnya Itu di bulan puasa Dan saya mendapat Banyak teguran Dari ulama-ulama Oke siap Nah dari situ Saya lebih kayak Ah Ya kenapa Tidak saya Hargain mereka Yang sedang berpuasa Karena ini Satu bakal memicu Emosi Masal Dimana Oke kita konten Kita baik Tapi Karena kita ngelakuin Di bulan yang Kurang tepat Alhasil mereka Yang sedang puasa Melihat konten Seperti ini Yang Berkuras emosi Tidak selaja Nah itu dia Jadi Mereka bisa Ikut emosi Nah bisa aja Batal Betul Saya setuju Sekali Saya setuju Dengan apa Yang CC buat Betul Karena saya sendiri Juga begitu Kira-kira di lapangan itu Tapi sampe Tunggu begini Kagak dikatain Nanti malah Banyak korban Betul Saya sendiri juga Melakukan hal itu Sampai saat ini Betul 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 Nah inilah Gunanya kita Sebagai aktivis Berbicara satu sama lain Karena saya tidak bisa melihat Belakang saya sendiri Jadi orang lain lah yang bisa melihat Dengan begini adalah Masukan yang bagus bagi saya pribadi Dimana Kalau saya tidak bisa melihat ke depan Pasti orang lain yang akan mengingatkan Dan inilah Gunanya Persahabatan Jadi kalau ada yang salah Diingatkan Bukan saling menjatuhkan Kalau saya ini Ya bisa dikatakan Saya sama Cece Jangan sampai Salah jalan gitu loh Kalau saya tidak Ini mau masuk Saya dukung-dukung aja gitu loh Ucapan manis Saya kan gampang Iya Ce Gini-gini Tapi kan Gimana ya Saya tidak ingin Cece nanti Mendapat yang tadinya Nyaman Tiba-tiba ada hal-hal Yang sangat mengganggu Konsentrasi pada saat kita Bekerja gitu loh Betul 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 Bukan itu betul Bagus Dimana Ini yang saya katakan Sama-sama Sandro Sama termasuk Koko Faisal Dimana Saling mengingatkan Kan kita tidak tahu Siapa yang salah Siapa yang benar Dan kita gak bisa melihat Mata kita sendiri Kesalahan kita Kita selalu melihat Gajah Yang di jauh sana Kita gak melihat Gajah di mata sendiri Gak kelihatan Tapi semut di seberang Kita kelihatan Nah Inilah gunanya persahabatan Jadi saya Terima kasih banget Dimana harus Ingatkan Karena mungkin Saya sendiri Tapi sekali lagi View saya memang banyak Enggak juga Sebenarnya Tapi ya bagus juga Coba Nanti Coba Diskusi Sama Teman-teman Di sana Bagus sih Menurut gue Gue tadi sempat lihat 20 orang Pusat Oh itu Sebenarnya sebelum puasa Atau sudah puasa Tanya admin Soalnya gak ngerti Aku upnya Itu kapan Yang 20 orang Sebelum puasa Kita gak peduli Berarti kan yang salah Itu yang Pada belum puasa Kalau kita upnya Sebelum puasa Itu sasa aja Sebelum puasa Kapan sih puasanya Puasanya kapan sih Masa tanggal 23 Oh Gak tahu juga Ntar Tanyain Soalnya aku gak Liat Karena aku kan Live kayak gini kan Aku Sukanya kan live Sebenarnya Kalau Memorikat kan Admin Jadi Saya akan berkomunikasi Dengan admin Tapi kalau live Gini kan secara langsung Dan saya tidak tahu Siapa yang telpon Saya gak bisa Mengkondisikan yang telpon Saya terakhir sebelum puasa Satu hari sebelum puasa Saya masih ngontekin Ayo orang Yang seorang pekerja Pekerja begituan Dia Melaporkan temannya Dan dia mengakui Segala Saya juga ngontek Saya juga ngontek Tapi Satu hari sebelum puasa Oh Oke Oke Siap Saya selalu Sangat berhati-hati Dalam masalah ini Siap Siap Semua Pemuka agama Semua Saya juga bingung Bagus sih Bagus-bagus Saya juga berani Speak up Ini karena Dengan nisanya Gak semua orang berani Saya yakin Gak semua orang berani Iya karena kan Saya tidak punya Siapa-siapa disini Saya kan punya Mereka semua Jadi tidak ada Siapa-siapa Kalau bukan kita Siapa lagi Yang akan membantu kita Dan Saya bukan orang Terkenal disini Saya Bukan orang Hebat disini Dimana Saya dipercaya oleh Tuhan Punya KTP sini Yang dimana Saya harus berani Karena dulu Saya pernah berjanji Sama Tuhan Tuhan jika aku Memang bisa memiliki KTP sini Tujuan awal saya Adalah membantu Sesama orang Indonesia Saya pengen Tanya nih CC dulu Pernah jadi Kerja di agensi Betul Dan sekarang Sudah berhenti Berhenti Boleh saya tanya Nggak alasan Karena tidak nyaman Aja melihat Sesuatu yang Tidak sesuai Dengan hati Nurani saya Ini jadi pertanyaan saya Selama ini Saya dulu 15 tahun Di satu Agent Saya berhenti Karena bos saya Pindah ke Amerika Habis itu Saya kerja di restoran Selama 5 tahun Dan setelah itu Saya bekerja lagi Di salah satu Agent Dan saya merasa Nyaman Tapi ternyata Banyak Banyak hal Yang membuat saya Tidak sesuai Dengan hati Nurani saya Dan saya merasa Capek dengan Dengan keadaan Gaji saya Sangat tinggi Sekali ya Disitu gaji saya Paling tinggi Di antara staff Tapi Saya banyak Melihat dimana Tidak sesuai Dengan hati Nurani saya Jadi Tapi Tapi sejati-jati Bergerak begini Ada gak sih Dari organisasi Agency Yang Yang mencoba Menon oil Ada gak sih Banyak Cari aja Uni sana Kalau ada masalah Cari uni sana Banyak Saya Saya ditahui Sampai kepala Organisasi Kan saya Tidak pernah Menyentuh Agent Saya selalu Bilang Saya tidak Karena disini Kehadiran saya Bukan menantang Agent Juga tidak Merusak siapapun Saya kehadiran saya Disini Sama Mas Sandro Adalah saat ada masalah Saya tanyakan satu Sudah cari Agentmu belum Kalau dia Sudah cari Agentnya Dan agentnya Tidak tanggung jawab Maka saya tanyakan Sudah cari KJRI belum Kalau sudah cari KJRI dan KJRI tidak Tidak tanggung jawab Maka saya yang akan Memviralkan Jadi itu Saya bumper terakhir Saya tidak pernah Merampas apapun Dari agent Ataupun KJRI Jadi kalau Sudah nyampe KJRI ke tangan saya Berarti Dua-duanya Tidak bergerak Suatu hari nanti Saya pasti Bukan Karena saya Bukan Karena saya Bember terakhir Saya Bember terakhir Saya tidak pernah Bilang sama Awalnya gitu Awalnya gitu Nanti lama-lama Greget pasti Oh iya Cece ini Ini mirip Cece ini mirip Mama gue Awalnya Gue gitu Tapi Lujungnya Greget gitu Suatu hari nanti Cece akan Berhadapan dengan Situasi Dimana Apa yang Saya lakukan Dulu Dan saya harap Cece jangan Pernah mundur Oke Kalau boleh tahu Bocoran Bagaimana Seperti apa Kalau boleh tahu Bocornya Jadi saya sudah siap Melihat cerminan Di depan Kalau gue dulu ya Gue cerita Gue aja ya Gue gak mau Bagi Apa-apa Kalau gue dulu Cece Dari awal Gue ngebantuin Teman-teman Terus gue Greget Gue cari Akar Permasalahan Dimana sih Terus kenapa Pihak dari Pemerintah ini Tidak Tidak Bergerak Tidak bergerak Nah Dari saat Dari saat itu Saya gerah Saya gerah Saya mulai nge-shot Dekat sana Saya mulai nge-shot Pernah saya dulu Sampai viral Terus saya matahir Kantor kedutaan Saya kantor tegak-tegak Saya sampai marah-mah Visi-misi Bapak apa Kuntul Saya bilang itu Saya sampai Saya sampai Monduk Apakah undang-undang ITE Tapi saya balik lagi Saya bilang Pak ini Visi-misi Visi-misi ini Bukan manusia Satu Visi-misi adalah Sebuah objek Kedua Kuntul adalah Berupa sejenis Unggas Yang seperti Banyak Jadi saya bilang Objek ini Seperti Punggas Ini tidak ada Hubungan dengan manusia Dan saya tidak menghina Siapapun Di dalam Kalimat itu Akhirnya saya Saya lepas dari Undang-undang kita Oke Makanya Mbak bilang Gitu loh Nanti Caca akan mulai Geregut nih Kenapa kok Salu aku Salu aku Yang dicara itu Pasti Nah ujung-ujungnya Caca akan tahu Akar permasa Ternyata dari pihak sana Yang lambat pekerjaannya Yang seharusnya Bekerja di dalam Konomi mereka Di sana Pasti ada Keinginan CC Untuk rubah Sistem kerja mereka Yang lebih lambat Menjadi lebih cepat Dan lebih tanggap Yakin Ini pasti akan terjadi Kedua Begitu Sudah ke arah sana Maka para Agensi-agensi ini Suatu hari nanti Yang tersinggung Karena ada Anak yang curhat Sama CC Itu akan mulai Berbicara Akan mulai Berbicara Nanti mereka Akan bergabung Jadi satu Kalau di tahun itu Ada yang namanya Organisasi aja sih Jadi itu Besar sekali Uangnya banyak sekali Gue sekali pernah Diobrak-abrik Sama dia orang Tapi gue gak ini Gue gak mundur Gue biarin Gue gas malah Ketuanya loh Ketua organisasi Orang terkaya Di dalam organisasi itu Gue gas Dan gue rasa CC bakal menghadapi Masalah ini ke depannya Bantu saya doa Karena saya sebenarnya Satu hal Tidak ada tujuan Untuk mengobrak-abrik mereka Saya cuma Bumper terakhir aja Kok sebenarnya Nah Kalau misalnya Tidak ada Ngarak ke sana Lebih baik Prepare Menurut saya ya Lebih baik Ngambil-ngambil Gaps Ngambil-ngambil Gaps Kalau misalnya Ini pun terjadi Gue di belakang Ucap Siap Maksudnya Sebentar Manggil gapnya itu Seperti apa Contohnya itu Seperti apa Kalau ngambil gap itu Ya kalau ada Masalah dengan Agensi A B Dan langsung diselesaikan Jangan sampai berlarut Kalau gue akan dulu Mandel orang aja Kalau ada masalah Kok gasel Sampai kena blacklist Di orang Gue ngeblankan Blacklist berapa agensi Blacklist berapa PT Karena mungkin beda ya Cara kerjanya di Hongkong Kalau cara kerja di Hongkong Itu Sempat satu agensi Menolak anaknya Sampai anaknya Tidur di taman Dua hari Tapi setelah saya telpon Mereka langsung Gas Langsung Sat-sat Jadi saya belum Sempat ngomong Beda di Taiwan Lu udah viralin Dia malah Ngebangkang Ya udah terserah lu Oh enggak Di sini Dimana aku telpon Ini Yuni ya Yuni yang di Youtube ya Terus iya Ini anakmu Mau kamu ambil Atau aku viralin Tak ambil Ya sudah selesai Jadi Mereka gak main sama saya Jadi Kalau Kalau kasus Sudah nyampe ke saya Itu berarti bakal viral Dan bakal jelek Karena saya selalu bilang Saya tidak pernah menyebutkan agensi Berarti saya tidak mematikan karakter Saya tidak membunuh karakter Tapi Saya tanyakan Benar gak mau tanggung jawab Kalau kamu sudah tidak bertanggung jawab Maka saya yang ambil tanggung jawab Tapi ingat resikonya Kalau Kamu Tidak ambil tanggung jawab Maka saya yang bertanggung jawab Tiket pesawat saya belikan Tempat tinggal saya gratiskan Tapi Kalau viral Bukan salah saya Jadi mereka langsung ambil Tapi Agensi ya Gak bisa Saya juga gak pernah Ngucapin nama agensi Tapi anak-anak ini pintar Dia bisa tahu Oh itu temen gue Agensinya Betul Betul Sekarang Sekarang itu Saya yang lagi Lagi nunggu itu Ejen gotong royong Dimana Dia meminta TKW itu Selesai potongan Masih minta uang 6 ribu Ini sebenarnya Saya menunggu Ini sudah ada saksi dan bukti KJRI sudah Dilaporkan Tapi Tidak ada tindakan Tapi kan saya mainnya Halus Saya mainnya halus Mereka aja Gak laporkan Saya gak mungkin Ngegas kan Nanti gue kasih Nanti gue kasih CC1 ini Satu channel KJR UKDI Kalau tidak bekerja Sesuai dengan amanah Ya Bisa dilaporkan Di DPR Komisi 2 Cuma gue Cuma gue Yang pernah ngelapor Di tahun itu Ada tiga orang Yang bisa ngelapor ini Dan dia tahu Bagaimana cara pelaporan Nanti saya Saya kasih CC Nah inilah Gunanya bergabung Dengan orang hebat Karena Kamu perlu tahu Bahwa saya itu Gak ada backup Di belakang Kalau ada orang Yang gak suka saya Benar Benar nanti Itu Kalau mereka CC ngomong gini aja Kalau mereka Tidak mau bertindak Gimana pak Kalau nanti Sampai pelaporan Sampai ke komisi 2 Gitu aja udah Kalau komisi 2 Mereka udah ngerti lah Komisi 2 itu Memang bagiannya Bukan Tapi beda ya Kalau KJRI enggak ya Karena saya sendiri Bukan pelapornya Jadi mbak-mbaknya yang lapor Jadi Kalau KJRI Saya yang telpon Mereka langsung gerak kok Langsung gerak Beda Beda Kayak anak yang paspornya hilang Dia harus pulang Dan dia sudah stres KJRI bilang Mau tanggal 30 Buatkan paspor Saya minta ajukan Mereka ajukan kok Saya rasa KJRI Hongkong Masih oke ya Menurut pendapat saya ya Karena Saya di negara lain Kurang tahu ya Tapi kalau enggak pun Saya selalu nanya Bu Viral enggak Jadi mereka kerja Bagus mereka Masih bagus KJRI Hongkong Masih oke Kalau dulu 10 tahun yang lalu Mungkin saya sudah Sering perang Karena saya sering Panggil di KJRI dulu 10 tahun yang lalu Tapi yang sekarang Lebih baik lagi sudah Jadi kerjanya KJRI Hongkong Bagus Yang saya lihat ya Kedutaan-kedutaan kita Yang saya anggap kurang Yang saya anggap kurang Itu di bagian Malaysia Sama Arab Dubai Tiga tempat ini 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 yang enggak kesentuh Ini sebenarnya Harus ada orang Gue agak bingung Ini kok pengaduan Kita bantu pelaporan Kagak ada respon Gue kadang greget Cuman ya masih Gue masih cari Koneksi sih Gue masih cari Koneksi kasihan loh Teman-teman kita yang ada Di Arab Saya Arab Dubai masih enggak Begitu mikir ya Malaysia sebenarnya Yang saya pikirkan itu Malaysia Perdagangan Malaysia Mugidi mana Mugidi Ada satu artipis Namanya Mugidi Mugidi ya Jadi Mugidi ini Lumayan Bagus dia di Malaysia Tapi Sepak terjangnya Membantu Atau cuman Memberikan informasi Dia mirip Cece Jadi Dia menjaga Hubungan Koneksinya Dengan para agensi Dan pihak kedutaan Cuman aku doang Yang bandel Aku takkan semua Bukan Kamu bandel kan di Taiwan memang Agentnya Dalam tanda titik koma Kan beda Hongkong Hongkong tidak Tato peraturan Dicabut loh Langsung dicabut Beda Hongkong ketat sekali Hongkong ketat Mugidi Mugidi ini Aktifis lepas Sama seperti kita Aktifis lepas Solo fighter Solo fighter Oh ini sebenarnya Orang-orang seperti ini Kita harus gabung Mugidi Mugidi sekarang Udah di Abang Express Oh Bisa masuk gak dia Siapa? Abang Express Perusahaan Apa itu? Expedisi Dia yang Baking gue Dari gue awal Dari Dari begini Gue terdibantu Tersama dia Sampai sekarang Oh Maksudnya Itu ngirim Yang Bia Cukai Itu Bukan Jadi dia ini Perusahaan Expedisi Namun Di balik itu Gue banyak Dapat koneksi Dari mereka Oh kirim apa itu? Kirim Barang kah? Paketan kah? Kirim barang Kirim barang Baik ke Hongkong Singapura Malaysia Arab Jepang Korea Nanti gue cerita Melalui Privasi aja Oh oke Oke Yang lama tuh Udah cek Menginjau Jadi Di PGA Admin Aku ganti nomor Tetap kontak lagi Oh oke Soalnya Soalnya aku sendiri tuh Gaptek ya Sebenernya aku tuh Gaptek Bahasa-bahasa kalian Yang pintar-pintar itu Bikin aku pusing Kadang-kadang Ngalek-ngalek Aku sendiri gak tau Karena Sekali lagi Aku itu buru rumah tangga Tidak ada hubungan Kayak gini Cuman Karena saya Karena saya merasa Saya merasa orang Indonesia Dan saya melihat Ketidakadilan di luar sana Maka Hati saya tuh Teriak-teriak gitu loh Jadi Jadi Saya tidak Tidak ingin Orang-orang itu Merasakan sakit tuh Itu tujuan saya Ntar gini Cek saya turun dulu Biar saya bisa Kembali Apa Ngobrol dengan Followersnya Nanti gue Tiba diajak Oke siap 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 Oke siap Terima kasih Oke Oke Bye bye Oke Terima kasih Masukannya Buat Koko Vaisal Saya senang sekali Dengan kehadiran Kalian semua Ya pro dan kontra Pastinya ada Ya namanya orang Saya tetap berprinsip Dengan putut tujuan Ya terima kasih Yang sudah nge-up Dan share Dan tap-tapnya Dan bahkan Saweranya Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Karena saya pribadi Saya orang Kaptek ya mbak ya Jadi saya sendiri tuh Tidak tahu Seperti apa Dan bagaimana Jadi Buat Koko Vaisal SMSnya ke HP Pribadi saya ya Jangan ke pribadi Yang Yang saya taruh Di Youtube Ataupun di Facebook Ataupun di TikTok ya Karena saya kebanyakan Nomor Sudah Sudah Gak jelas kemana Jadi Saya Saya pribadi Sedang belajar Karena saya melihat Sesuatu yang Banyak menyakitkan hati Dan saya tidak ingin Orang lain merasakan Sakit itu Jadi Ya namanya orang Kan saya sendiri Lagi belajar Untuk lebih baik lagi Kalau ada yang salah Dari kata-kata saya Menyinggung perasaan kalian Saya Saya minta maaf Dan Seperti yang saya katakan Sebenarnya Hong Kong itu Sedang tidak baik-baik saja Karena adanya Apa ya Lagi-lagi Jahanam Tapi Menurut pendapat saya Dari sistemnya Hong Kong Sendiri itu bagus Cuma di prakteknya Yang gak bagus ya Dari KJRI Saya merasakan itu bagus Agent sebagian juga bagus Cuma prakteknya aja Yang kurang bagus Nah Ini Adalah Semangat bagi saya Dimana Orang-orang baik Ada di sekitar saya Ini adalah Energi-energi positif ya Termasuk yang dari Youtube Ini dukungannya Maha Maha bagus Dan di TikTok Maha dasyat Dan Saya sangat senang sekali Saya akan berbicara lagi Dengan Mas Sandro Apakah tentang garangan ini Dilanjutkan Atau tidak Atau saya harus berhenti Sampai disini Kalau saya pribadi Untuk mengejar garangan Saya tidak berhenti ya Tapi Saya akan berbicara lagi Namanya orang Gajah di depan mata Tidak kelihatan Semut yang ada di seberang Kelihatan Dan Ini adalah Masukan bagus bagi saya Dimana Kalau memang di bulan puasa Tidak boleh Ya Nggak monggo Karena Saya menyesuaikan saja ya Karena saya sendiri kan Namanya orang lagi belajar Tapi Saya takutnya itu Dia datang lagi Dan Setelah lebaran puasa Nah Hancur lebur Kitanya Saya sudah Nggak ada garda lagi Karena Viral itu Kalau sekarang Diviralkan Viral ya Kalau saya berhenti Untuk berpuasa sebentar Mungkin Agak Agak Gimana gitu ya Saya kurang tahu Saya butuh pendapat kalian Kalau Kalau berhenti Itu seperti apa Dan bagaimana Jadi Karena itu Saya selalu bilang sama kalian Kontrol emosi kalian Karena Apapun yang terjadi Kita harus responnya lebih baik Dan Saya takutnya dengan viral Setengah viral Itu Si pelaku sudah Siap-siap Pasang kuda-kuda Dan akan hilang Karena Kalau Saya nggak lanjut Saya merasa Sia-sia Dengan perjuangan saya Tapi kalau saya lanjut Memang bulan puasa Tapi Untuk menangkap Garangan itu Apakah Aib Tolong jawab Karena saya pribadi Saya kembalikan Padan jenengan semua Mungkin Saya tidak akan Menurutin semua Keinginan kalian Mungkin Saya tidak bisa Seperti yang Kalian inginkan Karena saya ini kan Ibu rumah tangga Kalau dipikir-pikir Kalau ibu rumah tangga Kan Nggak Nggak mungkin Hebat Saya Saya pribadi kan Cuma seorang Ibu rumah tangga Saja Jadi Saya takutnya Kalau saya Melepaskan ini Urusannya Agak lama Gitu loh Ntar Garangannya Kesempatan nih Puasa nih Karena Ini nih Garangan itu Pakai Al-Quran Ini yang saya Sangat menyedihkan Adalah Pakai Al-Quran Dia tuh Berjanji di atas Al-Quran Akan mencintai Para korban Tapi Ya Saya serahkan Pada kalian aja deh Karena Perjalanan saya tuh Sama seperti Suatu cerita Dimana Apa itu Seorang anak Dan bapak Itu punya keledai Dia tuh beli keledai Di rumahnya Dan dia melakukan Perjalanan ke Suatu tempat Ke pasar Anggap aja ke pasar ya Jadi Keledainya Dia ditonton Keledainya Dia ditonton Nah Semua tetangga itu Nanyain Wah Goblok iku Wong iku Pekok iku Ngapain beli Keledai Kok gak dinaikin Nah Akhirnya Karena ngomong Kata orang Oh iya Beli keledai Kok gak dinaikin Buat apa Akhirnya Dua-duanya naik Mbak Bareng Di jalan Ada orang yang ngomong Ya Tuhan Itu orang Kok kebacut sih Keledai segitu Dinaikin Bapak sama anaknya Nah Bingung mereka Akhirnya mereka turun Setelah itu Anaknya saja yang naik Anaknya naik Wah anak yang tidak berbakti Pada orang tua masa Anaknya yang naik keledai Bapaknya jalan Nah Setelah itu Bapaknya yang naik keledai Anaknya yang jalan Iku padek Bapaknya yang apa Anaknya disuruh jalan Bapaknya naik keledai Nah Saya pribadi Kalau nurutin Omongan orang Otomatis saya tidak Bisa konsentrasi Saya tidak bisa Pada tujuan saya yang awal Tapi Saya butuh Opini juga Begitu juga Ini saya ini Sedalam dilema Artinya adalah Saya seperti keledai itu Ini keledai ini Garangan ini Ini mau diteruskan Atau dihentikan Garangan keledai ini Mau diteruskan Atau dihentikan Memang saya pribadi Tidak ada dekengan ya Saya itu tidak ada Pekingan ya Saya pribadi Tapi saya percaya Doa kalian Doa para netizen Yang selalu ada Di belakang saya Itu memberikan Kekuatan pada saya Saya harus lanjutkan Atau harus saya hentikan Sampai disini Ini berpulang lagi Dan pastinya Ada pro dan kontra Benar enggak? Pastinya ada pro dan kontra Dimana lanjut Atau berhenti Itu saya kembalikan lagi Pada kalian semua Karena saya Saya pribadi Hanyalah Bagian pengoceh Saya itu pengoceh Ayah saya pernah bilang Orang yang paling banyak Melakukan dosa Adalah orang yang Banyak ngoceh Banyak omongan Ya Tuhan Ternyata aku Ternyata aku Aku itu yang paling banyak Ngoceh Dan paling banyak Ngomong Jadi saya selalu Minta doa Sama kalian Agar saya Dikuatkan aja Karena kalau saya Tidak lanjutkan Maka kasus ini Akan tenggelam Bener mbak Terima kasih Karena Dukungan dari kalian Itu adalah doa Dan berkat Dan Tuhan selalu Bersama kita Jadi Lanjut ya mbak ya Lanjut Lanjut Kita bongkar Semua ini lanjut Saya lanjutkan Oke Oke Ini pastinya Ada yang menghantam Saya dari kanan Kiri ya Pastinya ada yang Akan menghantam Saya dari kanan Dari kiri ya Tapi kalian Jangan ikut Berperang ya Kalau ada yang Menghantam saya Saya tidak harapkan Kalian Menjadi Bumper saya Paling depan Tidak ya Dan saya memang Tidak ingin Kalau kasus ini Saya hentikan Sampai disini Maka ini akan Tenggelam mbak Kasus ini Akan tenggelam Dan tidak akan Ada siapapun Yang peduli Saya akan lanjutkan ya Tetap lanjut ya Digaskan ya Benar ya Kalian yang ngomong ya 900 sama 431 Pendengar ini Lanjut ya Tetap lanjut Mis kebenaran Tidak usah Ditunda-tunda Lanjut ya Gaskan Oke Hai Kenapa sayang Saya masak nasi Masak nasi Masak nasi Masak nasi Anak saya nanyain Masak nasi Iya mbak Baik ingin saya adalah Tuhan Terima kasih Lanjut ya Ayah syukur Alhamdulillah Terima kasih Tuhan Ternyata Kita lanjut ya Karena saya tidak Ini Tidak ingin Ini tenggelam ya mbak ya Benar Kalau Sebuah kasus itu Akan tenggelam Setelah satu bulan Ya Saya Saya sih Saya tidak ada masalah Karena Saya pribadi Tidak ada yang dirugikan Dari saya pribadi Saya pribadi Saya tidak rugi kok Saya menunda Juga tidak apa-apa Terus Tidak monggo Karena Saya cuma korban Cangkem Jadi saya butuh Tep-tepannya ya Sangat Ngehat Tuh Orang itu Saya butuh Tep-tepannya Saya akan lanjut Berperang ya Di bulan puasa Saya masih boleh Pedang Naga Puspa ya Bawa pedang Naga Puspa Dan jangan lupa Kaca penggalanya Jadi saya akan Terus berjuang Bersama kalian Dan Karena sebentar lagi Suami saya sudah pulang Jadi saya jam 6.30 Itu tidak berani Live ya Kalaupun live itu Mungkin sebentar aja Dan setelah itu Saya Menemani suami saya Makan Dan anak-anak saya Setelah itu Saya tidur Jadi Lanjutkan Dan kita Terus ya Keris miso Keris Sorry ya Aku nunggu ini pedang Naga Puspa Jadi oke Saya akan tetap Pada tujuan awal Kita lanjutkan Karena setiap Daerah Setiap Keputusan itu Berbeda-beda Jadi Saya cuman minta Doa ke kalian Agar saya Tetap amanah Agar saya tetap Ada di rel Yang ada Saya akan tetap Ada di Versi saya Saya ada Di tempat saya Dan Doa-doa kalian Adalah Yang saya tunggu Hancurkan mis Matiin aja Di burung penjahat Kelamin Oke siap Jadi Terima kasih Buat teman-teman semua Yang saat ini Sedang bermasalah Dengan garangan ini Semoga kalian dikuatkan Dan semoga Keluarga yang ada Di Indonesia Memberikan kekuatan Dan cinta kasih Agar keluarga di Indonesia Itu tahu Bahwa kami adalah Butuh kasih sayang Karena itu Kadang-kadang Saat garangan datang Codot datang Kita lupa diri Bukan karena Kita melupakan keluarga Tapi kadang-kadang Keluarga datang Hanya cari uang Kadang-kadang Keluarga itu Hanya mencari kita Karena Butuh kiriman Saat kita sakit Saat kita Terluka Saat kita menangis Tidak ada Satu orang pun Yang mempedulikan kita Tetapi garangan Tiba-tiba datang Dan menanyakan Sayang Sudah buka puasa Belum Sayang Ayo sahur dong Papa Papa kangen Mama sudah Sholat belum Jadi Kehadiran Garangan-garangan Inilah yang membuat Kita kandas Harapannya Karena itu Buat keluarga yang ada Di Indonesia Jangan lupa Jangan minta Kiriman saja Kadang-kadang Tanyakan dong Itu Adikmu itu Kabarnya baik gak Tanyain Istrimu itu Sudah makan belum Istrimu Puasa gak hari ini Jadi Sekedar Menanyakan Kabar Agar Cinta mereka itu Tidak berpaling Pada laki-laki lain Karena garangan 24 jam Sampai Nekin Dimas Sampai Nekin Dimas Bojomu Nek Kini Mojarno Dirimu Balbalan Dirimu Cangkro Nek Kopian Bojomu Gleono Jadi Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Buat teman-teman Saya tidak bisa Ngomong apapun Juga Karena Buko Rewey Buko Jadi Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan jangan lupa Apes Tidak ada Dalam kalender Karena itu Kita mencoba Untuk belajar Lebih baik lagi Dan Kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas Hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Sampai ketemu Bye-bye